Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Deklarasi batal digelar Ya mestinya ini salah satu opsi dari koalisi Nasdem PKS dan Demokrat Itu kabarnya mau deklarasi Anies Baswedan itu 10 November Dan hari ini bisa dipastikan tidak jadi digelar itu Dan ini sudah barang tentu membuat para baser itu girang Pada girang lah Ayo nggak jadi, nggak jadi kan Begitu bisa bubar ini koalisinya Komentarnya memang ya hiburan lah untuk para baser Karena sejauh ini kan sesak nafas Kalau membicarakan persoalan Anies Dan ada ketakutan yang memang luar biasa Begitu ada tanda-tanda bahwa Deklarasi koalisi itu gagal di 10 November ini Hari pahlawan ini Maka senanglah mereka Bahkan ada juga pengamat yang menyebutkan Kemungkinan PKS itu kabur Kemungkinan Maybe yes, maybe no Ya kan? Mungkin ya Namanya kemungkinan Mungkin ya, mungkin tidak Dan memang sebaiknya pengamat ngomongnya begitu Kemungkinan PKS kabur Atau kemungkinan PKS bertahan Atau kemungkinan PKS diam saja Semuanya itu masih belum apa-apa Kalau tidak didasarkan pada Fakta data yang dianalisis dengan memadai Ya Boleh pengamat mengatakan seperti itu Ya, kemungkinan suara Nasdem akan rontok Ya Anies suaranya drop, nggak dipilih Namanya juga kemungkinan Tetapi sekali lagi Kalau orang berpikir sehat Tentu sudah tidak seperti itu Ya Dan memang rakyat ini dibuat Penasaran Ya Saya lebih melihatnya Kayaknya nggak sabar Menunggu deklarasi koalisi ini Untuk menjadikan Anies itu Menjadi capresnya Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat Tetapi ya Pertama memang itu opsional ya Tidak dipastikan bahwa koalisi akan Pastikan tanggal 10 November itu deklarasi Tetapi saya melihat pemirsa Ya Ini kan Justru Satu Satu bola itu kan sudah dilempar oleh Nasdem Ya Partai lain apa yang sudah dinyatakan Deklarasi itu kan baru juga Mana Gerindra Yang menyatakan Prabolah capresnya itu Ya KIB Ya KIB Itu juga belum Siapa capresnya Siapa jawapresnya Bahkan Belum apa-apa saja Jokowi bilang Hati-hati itu Golgar Kalau mencapreskan Presiden Oh Joseph Bruno Macem-macem PDIP saja Yang satu partai tunggal saja Belum berani mencapreskan Puan Maharani secara resmi Oleh partainya untuk dicapreskan Bahkan kabar-kabarnya Itu sekitar Pertengahan tahun Bulan Juni Apa berapa 2023 nanti Ya kan Artinya Koalisi ini sudah melangkah Jauh lebih dulu Daripada yang lain Kalau kita lihat Partai-partai yang lain Udrek-udrekkan Ya mungkin karena Elitnya banyak yang Tersandra Dengan sejumlah kasus Ya kan Gimana kalau melangkah ini takut Gimana kalau melangkah itu takut Ya kan Sementara mungkin Jokowi Ya Mungkin merasa Ya mungkin dia merasa Punya Apa namanya Punya KPK Punya Kejaksaan Agung Punya Polisi Ya kan Bisa dialat sebagai Dianggap sebagai alat penggertian Tak itu Tapi memang Jokowi cukup Hiperaktif Berkenaan dengan Capres-mencapres itu Sampai akhirnya Diingatkan Bahkan oleh PDIP itu sendiri Ya terutama Ada rasa tidak suka Dari PDIP itu Ketika yang Dicapreskan itu adalah Prabowo Kalau Ganjar mungkin Dikendalikan Ya kan Ganjar dikendalikan Karena Enggak mungkin Ganjar Kan begitu Tetapi inilah Situasi ya Dan sebetulnya Menarik juga Ya Jangan semua kartu Dibuka Pada Tahapan awal Ya ini saya kira Adalah Salah satu pertimbangan Kenapa Tidak digelar itu Tetapi Seorang pengamat Mengatakan Kemungkinan PKS itu Kabur Ya itu Dikebukakan oleh Pakar komunikasi politik Lely Ariane Nama apa ini ya Lely Ariane Baru dengar saya Menyebut Batalnya Deklarasi partai Koalisi Nasdem PKS dan Demokrat Karena Belum adanya Kesepakatan Antara tiga partai Ya iyalah Itu gak usah Dikatakan yang begitu Ini terlalu Simple aja Politik itu kan Pertemuan dan Pertentangan Dua kepentingan Hasilnya Akhirnya adalah Kompromi Dan Menurut penelianya Koalisi Nasdem PKS Dan Demokrat Tergolong rumit Dalam koalisi tersebut PKS belum menemukan Sesuatu yang menjadi Keuntungan Bagi partainya Itu kata Lely Siapa tadi Ariane Apa siapa itu Sementara itu Untuk Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Ya Ngebut menjadi Calon wakil presiden PKS dapat apa Belum ketemu Ya Dengan Posisioning PKS yang Diduluin Nasdem Ini menjadi Satu persoalan Yang belum Muncul Dalam kompromi Itu Sementara Ahi begitu Ya Namanya juga Pengamatan Tergantung pada Kemampuan analisis Dari Seorang pengamat Itu Tetapi Jelas Memirsa Bahwa Kalau kita Lihat nadanya Dan ini kan Sudah disuarakan Oleh PKS sendiri Apakah PKS belum Mendapatkan Sesuatu Ya PKS yang Merasakan Ya kan Kalau dia Misalnya mendapat Lima menteri Tujuh menteri Sudah merasa cukup Walaupun tidak Wakil presiden Itu sama Mungkin kan Kalau dikuantifikasi Nilai Atau Portofolio Seorang menteri Itu Berapa Dan Seorang wakil presiden Itu berapa Demokrat Dengan sifat Partainya Yang seperti ini Dimana Stakeholdernya Yang tampaknya Itu adalah SBY Ya Dan Terah Cikeas Bisa dikatakan Begitu Ya Bisa Bisa saja Mungkin Dia lebih Memilih Sebagai Jawapres Daripada Sejumlah menteri Ya Mungkin menteri Ada Tetapi Akan banyak Masuk ke dalam PKS PKS Yang tidak Ini keluarga Siapa PKS ini Enggak ada kan Semuanya Musawarah Dan terlihat Satu Setara itu Dan PKS Mungkin Mungkin Lebih untung Kalau didistribusikan Mendapatkan Sejumlah Menteri Itu Kalau Persoalannya Adalah Kepentingan Dan untung Rugi Partai Tetapi Keuntungan Yang Umum Adalah Bahwa Mengangkat Anies Baswedan Itu ya Pasti Menguntungkan PKS Demokrat Maupun Nasdem Apa itu Ya Efek Jasnya Ya Perolehan Suara Yang diperoleh Ini bisa Dilihat Pada saat Kunjungan Anies Kemedan Yang kayak Segitunya Walaupun Lembaga-lembaga Survei Yang sudah Dipanggil Ke istana Mengatakan Nasdem Rontok Bahkan Ada yang Mengatakan Perolehan Suaranya 2,1% Kenapa Enggak Dibuat Nol Sekalian Kan Ya Tetapi Namanya Juga Lembaga Survei Di Indonesia Kualitasnya Kan Begitu Ya Kalau Ada yang Percaya Mungkin Merasa Terhibur Itu Paling Ya Para Baser Itu Kalau Rakyat Yang Menggunakan Logikanya Yang Maras Siapa Yang Percaya Tapi bagi Lembaga Survei Tidak Masalah Asal Ada yang Bayar Kan Ya Saya Kira Begitu Karena Kita Tidak Pernah Melihat Lembaga Survei Ini Duitnya Duitnya Itu Dari Mana Ya Kan Apa Mereka Punya Korporasi Korporasi Besar Untuk Menggaji Karyawannya Kan Tidak Kelihatan Seperti Itu Artinya Tergantung Dari Pihak Lain Ya Tergantung UUD Bisa Seperti Itu Nah Disini Pemirsa Saya Kira Kenapa Ditunda Seperti Ini Karena Koalisi Ini Sebetulnya Sudah Terlalu Maju Kedepan Ya Dan Itu Juga Bukan Strategi Yang Sepenuhnya Bagus Ya Akan Mudah Dibidik Kalau Terbuka Semua Karena Itu Mungkin Juga Nasdem PKS Dan Demokrat Punya Strategi Ya Yang Layar Belakang Sampai Menantikan Siapa Sebetulnya Capres Capres Yang Muncul Ya Karena Jokowi Tempatnya Gatal Juga Kosana Kemari Berbicara Capres Capres Melulu Tetapi Kalau Jawabannya Itu Tentang Batalnya Koalisi Ini Ya Itu Ya Enggak Pertama Koalisi Ini jelas Jelas Utuhnya Itu Jelas Kalau Menurut Andi Arief Itu Hanya burung Hantu Saja Yang Bisa Memisahkan Koalisi Ini Dan BKS BKS Sudah Buka Bocoran Juga Ditawari Menteri Bahkan Ditawari Uang Untuk Kampanye Dan Dia Mengatakan Tetap Menjadi Oposisi Artinya Apa Ya kan Apalagi Demokrat Demokrat Jelas Jelas lah Pihak Yang Selama Ini Ditempatkan Sebagai Oposisi Akan Punya Rasa Pride Kalau Dia Memang Menjadi Oposisi Ngapain Juga Sedangkan Nasdem Saja Yang Enak Di Istana Saja Keluar Untuk Mendukung Anies Baswedan Jadi Tidak Ada Masalah Itu Dan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Hersake Mahendra Putra Buka Suara Terkait Deklarasi Ini Ya Menurutnya Tidak Mengatakan Deklarasi Ini Tidak Jadi Karena Sejak Awal Sebetulnya Pemirsa Koalisi Deklarasi Koalisi Tanggal 10 November Itu Sifatnya Usulan Opsional Bukan Sesuatu Yang Telah Direncanakan Dengan Matang Sebenarnya Bukan Tidak Jadi Kalau Tidak Jadi Berarti Kalau Direncanakan Sejak Awal Tidak Jadi Rencana Deklarasi 10 November Itu Masih Bersifat Opsional Itu Ya Dan Saya Kira Malah Bagus Seperti Ini Jadi Jangan Jangan Dibuka Semuanya Ya Matangkan Memang Segala Sesuatu Tidak Usah Gerusa Gerusu Waktu Sudah Lama Tetapi Rakyat Sudah Ngerti Yang Bisa Melakukan Perlawanan Ini Anies Baswedan Dan Test On the Water Seperti Kunjungan Anies Kemedan Sudah Seperti Itu Sudah Cukup Siapapun Nanti Cawap Presnya Apakah Dari Demokrat AHA Atau Yang Dari Militer Andika Perkasa Atau Bahkan Mungkin Kofifah Indar Para Wangsa Saya Kira Suaranya Akan Tetap Bagus Semua Tinggal Persoalan Bagianya Detail Bagianya Seperti Apa Atau Mungkin Biaya Apa Namanya Biaya Kampanyenya Itu Urunannya Itu Bagaimana Nah Itu Saya Kira Adalah Hal-hal Yang Teknis Yang Memang Perlu Karena Ini Bertarung Dengan Model Pertarungan Yang Luar Biasa Dan Rakyat Menantikan Itu Termasuk Melakukan Antisipasi Terhadap Kemungkinan Banyaknya Kejurangan Yang Terjadi Termasuk Pembagian Pembagian Sembako Kerdus Digembo Atau Yang Lain Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh